Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian Kali ini saya akan men-share bagaimana cara melaksanakan ujian semester Ataupun ujian lainnya seperti ujian madrasa Menggunakan hosting dan learning madrasa Terutama bagi madrasa-madrasa yang baru menggunakan learning atau baru belajar hosting Oke langsung saja silahkan kawan-kawan buka browser Terlebih dahulu kawan-kawan harus membeli domain dan hostingnya Nah untuk mendapatkan promonya silahkan kawan-kawan buka link ini Untuk membeli hosting dan domainnya Untuk link ini nanti akan ada di deskripsi video Ikan enter Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Nah untuk melaksanakan ujian menggunakan learning Maka kawan-kawan harus membeli hosting khusus untuk CBT Jadi silahkan kawan-kawan klik hosting CBT Setelah muncul tampilan seperti ini Silahkan kawan-kawan klik tahan geser ke bawah Nah disini ada beberapa pilihan Tergantung dengan jumlah siswa dari kawan-kawan sekalian Anggap saja siswanya itu sekitar 200 ya Maka untuk membelinya silahkan kawan-kawan klik order now Maka akan muncul tampilan seperti ini Maka kita pilih pilihannya register a new domain Kemudian silahkan ketikkan nama madrasa disini Nah disini kita disuruh ada pilihan domainnya Mau pakai com atau pakai net atau pakai site perserak Tapi saya sarankan itu menggunakan com ya Kemudian kita klik check Nah kalau ada seperti ini berarti Kita bisa menggunakan domain mtesnegeriduasan.com Maka langsung saja pilih ke bawah Nah disini ada harganya Kalau com itu 125 ribu Nah setelah seperti ini Maka langkah selanjutnya Bagaimana langkah selanjutnya Kawan-kawan bisa lihat saja langsung dari youtube saya Muri hamdani vlog Kemudian klik muri hamdani vlog ini Nah setelah muncul seperti ini Silahkan kawan-kawan geser ke bawah Nah sampai ketemu cara membeli hosting Silahkan kawan-kawan buka Kemudian silahkan di skip saja Sampai ketemu tampilan seperti ini ya Nah jadi silahkan dari sini kawan-kawan mulai play kan Sehingga nanti kawan-kawan akan paham step by step nya Nah setelah kawan-kawan berhasil Membeli hosting CBT Maka kawan-kawan akan mendapatkan Username dan password Untuk masuk ke dalam cpanel Maka saat mendaftar membeli hosting tadi Silahkan masukkan email Yang masih aktif dan bisa dibuka Karena segala sesuatunya itu Web cpanel Username dan password cpanel Itu dikirim lewat email Nah setelah berhasil membayar Maka kita akan diberikan web cpanel Nah cpanel itu seperti ini Jadi kawan-kawan tinggal masukkan username dan password Yang sudah diberikan Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah setelah muncul tampilan seperti ini Silahkan kawan-kawan masukkan bahan hosting learningnya Nah di youtube saya juga sudah disediakan Kembali kawan-kawan buka muri hamdhani vlog Kemudian klik playlist Nah disini sudah ada khusus playlist tentang learning Nah ini learning tinggal play all Nah kawan-kawan tinggal cari video untuk masukkan learning Itu ada ini learning madras hosting Kemudian di patch dari 13 ke 14 Kemudian lanjut ke dari 14 ke 141 Kemudian 141 ke 142 Kemudian dari 142 ke 15 Kemudian dari 15 ke versi 2 Kemudian dari versi 2 terakhir ke versi 3 Nah jadi patch-patch itu dari awal sampai patching learning versi 3 Itu harus kawan-kawan lakukan Karena versi hosting ini setiap patchnya itu ada kelebihannya masing-masing Ada fitur-fitur tambahan learning yang ditambahkan di masing-masing patch Makanya kawan-kawan harus memasukkan bahan learning itu dari awal Nah untuk lebih lengkapnya nanti link-link video-video yang patch-patch ini Akan saya letakkan nanti di deskripsi video ini Jadi nanti kawan-kawan tinggal baca di deskripsi videonya ini Nah setelah kawan-kawan berhasil melakukan patch Dari versi 1.3 ke versi 3.0 Maka kembali ke tampilan seperti ini di c-panel Langsung saja kawan-kawan ke menu software Kemudian langsung pilih select php version Nah di select php version ini silahkan kawan-kawan pilih yang 5-6 Kemudian nanti akan ada disini set current Silahkan kawan-kawan klik set current Kemudian setelah kita klik set current Kemudian kita klik extension Nah disini silahkan kawan-kawan samakan dengan punya saya Apa saja yang ada di Apa saja yang dicentang disini Nah disini akan saya buat lambat Sehingga kawan-kawan nanti bisa menyamakannya Gambar tampilan ini Nanti akan saya letakkan link downloadnya di deskripsi video Sehingga bisa kawan-kawan cetak Dan kawan-kawan tinggal menyamakan saja Apa-apa saja yang dicentang disini Kalau tidak mau mendownload gambarnya Kawan-kawan bisa melihat video ini pelan-pelan seperti ini ya Dipause kemudian disamakan centangannya Kenapa harus disamakan Kalau tidak sama nanti learningnya bisa tidak jalan Itu yang sering membuat terjadinya error 500 ya Oke baik Nah setelah centangnya sama semua Dengan punya saya ini Maka kawan-kawan langsung klik option Nah pilihannya itu seperti ini Nah ini Jadi silahkan disamakan kembali Nah untuk memory limit Silahkan kawan-kawan pilih yang ukurannya paling besar Yaitu 512 MB Nah silahkan pilih yang paling besar Postmark size itu juga silahkan pilih yang paling besar Yaitu 128 MB Begitu juga dengan upload mark file size Itu juga pilih yang paling besar Yaitu 1 GB Nah setelah sama seperti ini Maka silahkan klik kembali ke menu Kemudian silahkan kawan-kawan cari menu security Nah disini ada menu security Langsung saja kawan-kawan klik mode security Nah kemudian cari sub domain hujan madrasa kawan-kawan Nah nanti akan ada sub domain nya disini semua Nah silahkan kawan-kawan matikan mode security nya Jadi dia jadi off ya Nah ini fungsinya Kita matikan agar nanti Di CBT learning bisa memasukkan gambar Kalau ini tidak Kalau ini kita buat on Nanti soalnya tidak ada gambarnya Ya Makanya ini kita matikan Agar nanti di soal bisa kita masukkan gambar Oke setelah itu semua kawan-kawan lakukan Ya silahkan kawan-kawan buka learning Dan mulailah mengetik soal Nah bagaimana cara untuk menggunakan CBT learning Untuk ujian madrasa Ya di vlog saya juga sudah ada Ya Nah playlist nya Yaitu di ujian madrasa 2021 Nah Nah disini sudah ada Di part 2 Cara untuk mengetik soal Oke ya baik ya Kawan-kawan sekian dulu tutorial kita hari ini Cara untuk menggunakan hosting dan learning madrasa Untuk ujian madrasa Ya mudah-mudahan video singkat ini bisa kawan-kawan pahami Asalkan kawan-kawan mengerti step by step nya Jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik like, comment and share Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutup terbaik untuk kita semua Saya akhiri video topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share ya!